Hai kawan, bertemu lagi dengan kubikan krim. Kita kembali main Minecraft One Block. Dan hari ini kita bakal lawan naga, Ender Dragon. Dan untuk melawan naga itu gak sembarangan kawan. Kita perlu persiapan yang mantap. Tap tap, ya repot kita hari ini. Tapi tenang, aku udah mengumpulkan semua barang yang kita perluin. Ada di kantongku. Banyak banget woy. Dan nantinya kita juga perlu bikin potion ramuan. Boom. Kita juga bakal lawan naga lewat jalur dukun. Kita sembur ramuan sakti. Muncrat. Kita memulai series ini dengan hanya satu blok kawan. Dan kita akhiri dengan pertarungan epic melawan naga. Boom. Makanya bantu aku guys. Like video ini dong. Coba cek di bawah udah like belum? Buruan. Aku tungguin nih. Like. Dan boleh kali subscribe yang belum? Coba cek di bawah. Siapa tau kalian lupa kan? Jangan pikun. Kalo belum subscribe dong. Kalo udah, mantap. Lanjutkan. Join Krim Team. Persiapan lawan naga? Kita mulai dengan upgrade armor kita aja. Kita masih iron-iron gaming. Gak epic. Supaya kuat. Kita pake armor diamond guys. Dan disini aku udah punya 31 diamond. Punya fase after faces. Soalnya bloknya bagus-bagus guys. Aku suka, aku suka. Langsung aja kawan. Kita bikin full packet. Chest plate. Boots. Celana. Dan kepala kawan. Hei, hei, hei. Yoi. Dapet penghargaan. Dan tentunya armor diamond ini bakal kita ancient full. Nah, sambil kita siapin nih persenjataan kita. Kita bakal masak iron kawan. Kita punya 57 disini. Bagi 2 dah biar cepet ya. Taruh disini juga guys. Kita peras kekayaan kita hari ini. Kita full power. Well, kita udah punya armor-armor diamond sih. Kayaknya kita udah gak perluin armor iron kita lagi. Dan kayaknya perisai. Gak gitu guna deh lawan naga. Sekali digeplak juga mental aku. Perisai apa ini pajangan? Jadi kita lepasin aja ya kawan ya. Masukin ke dalam chest. Oh iya. Tentunya kita bakal bikin tools diamond juga ya. Supaya kita gak bolak-balik ancientnya. Aku pengen bikin kapak coy yang paling penting. Boom. Keren. Bedah. Udah malam hari aja. Tidur lah. Sibuk kita. Sibuk seharian. Sibuk baringan. Apa juga aku sebut sibuk ya kawannya. You know what? Langsung aja kita ancient. Dan tada. Udah terupgrade loh. Tempat enchantment table kita. Ini udah fix. Maksimal level 30. Boom. Yo ikan bener. Fire protection. Kayaknya kurang bagus deh buat helm. Coba kita lihat chest plate kita ya. Kok fire protection juga? Ayolah. Celana. Protection 3. Lumayan guys. Ayo kita ambil protection 3 untuk celana kita kawan. Untuk boots. Unbreaking 3. Mungkin aja sih ada enchantan lebih guys. Nggak unbreaking 3 doang. Mau nekat nggak? Cobalah. Boom. Yoi bener dong. Kita dapet bonus protection 4 bro. Gimana dengan diamond chest plate? Kita dapet thorns 2. Boleh aja sih. Yuk ambillah thorns 2. Wow dapet bonus-bonusnya dong. Blast protection juga. Itu ngebantu kawan. Kalau misalnya kita kena nafas naga. Wah naga bakal kalah banget coy. Kita udah siap full power. Dan kita dapet protection 4 di kepala. Ini monster-monster enderman. Kere ini. Udah rendahan mereka guys. Nggak ada rasanya lagi. Nah sekarang alangkah bagusnya kalau misalnya kita bisa punya buku guys. Kita bakal cari buku sharpness. Buat kita enchant ke diamond axe kita. Makanya ayo langsung kita buat buku tambahan. Buat berapa sih ini? Oh 5 ini mah. Nice. Target kita adalah dapetin sharpness. Please. Please. Persing 4. Heee. Kita punya crossbow nggak ya buat itu? Ya kalau nggak punya tinggal buat. Kita pertama perlu tripwire hook dulu nih. Mantap. Terus langsung buat crossbow bro. Yoi. Oh iya. Buat nyatuhin enchantment dari buku ke tools. Kita perlu anvil juga. Makanya ayo kita buat dari iron. Mantap anvil bro. Let's go. Let's go. Envilnya kita taruh disini aja guys. Biar dekat. Mana tadi? Persing 4. Enchant. Enchant guys. Oke sekarang aku ngarepin dapet sharpness. Eh power 3 bagus sih. Eh power 3 bagus sih. Yoi. Tapi sekarang level ku jadi pas-pasan level 30 guys. Ini adalah kesempatan terakhir buat kita enchant level 30 ya. Yah kita satuin dulu deh crossbow kita sama persingnya ya. Wuh. Mantep boss. Terus power 3 kita. Sama power 3 yang tadi kita dapetin. Jadi power 4. Perih ini. Eh ngomong-ngomong. Abis aku satuin pake anvil. Level ku tinggal 22. Waduh. Yah ayo. Kita farming dulu kawan disini. Farming level. Aku udah tambahin trapdoor ya. Biar kalo creeper mau meledak pake izin dulu ya. Kasembarangan. Biar mereka pake punten dulu. Tolong ya dikondisikan ya. Nyeh. Gak ampe level 30 dong. Ah udahlah seadanya aja guys. Yang penting dapet sharpness atau apalah. Ini sharpness 1 lumayan. Well yaudah sharpness 1 aja guys. Biar greget guys. Biduh. Oh ngomong-ngomong. Aku juga punya fire aspect 1 guys. Dapet dari chest ya. Jadi aku bakal taro di pedang. Buat ngebakar mereka semua ya. Ini. Selain iron kita juga perlu emas. Jadi bakal kubakar kawan emasnya. Let's go. Oke persiapan kita semakin siap ya kawan ya. Oh iya tentunya kita bakal betulin bow kita juga ya. Auto full durability. Nice. Nah udah siap. Full power. Nah sekarang kita tinggal perlu bikin potion atau ramuannya. Nice. Nice. Well aku perlu gelas sih. Langsung. Glass bottle. Kita isi dengan air. Masukin ke dalam brewing stand. Kita ambil bahan bakarnya. Masukin. Go. Oh iya kita perlu netherworld. Kalau gak salah aku punya banyak deh netherworld. Taruh dimana ya. Oh ini dia. Let's go langsung. Gasken. Pertama kita bakal bikin potion of strength. Supaya kalau misalnya kita tebas tuh naga. Kita sembeli langsung ya. Bayangkan kurban kita naga. Greget bet woy. Potion of strength. Supaya makin lama. Kita upgrade guys. Pake glowstone sama redstone dust. Kita lamain durasinya pake redstone dust guys. Dari 3 menit menjadi boom. 8 menit bro. Tapi resikonya kita jadi gak bisa upgrade ke level 2 ya. Yaudah strength 1 aja. Yuk kita taruh chest dulu guys potionnya. Selanjutnya kita bikin potion healing kawan. Pake glistering melon slice. Eh sabar. Salah resep. Netherworld dulu bro. Hampir aja gosong. Pantesan emak gak bolehin aku di dapur. Nah awkward potion kan. Baru masukin melonnya. Melonnya ada emasnya nih. 24 karat nih. Gak sembarangan nih. Minuman orang mahal nih. Nah buat instant health. Kita masukin glowstone aja guys. Biar jadi level 2. Langsung darah kita full. Boom. Ngomong-ngomong emas udah belum? Oh udah. Nah dari emas ini kita bisa bikin golden apple bro. 5 biji. Lumayan. Oke instant health jadi nih. Level 2. Kita ambil potion selanjutnya. Kita bakal bikin potion dari phantom membrane guys. Buat dapetin ramuan slow falling. Jadi kalo kegeplak naga. Kita bisa turunnya pelan-pelan. Semua sudah masuk ke dalam perhitungan kukawan. Big brain. Well kita perlu slow fallingnya lama sih. Jadi aku bakal tambahin redstone dust aja. Jadi deh 4 menit guys. Lumayan. Well kita masih punya 3 botol sih. Kita bikin potion of speed aja guys. Kita perlu gula sih. Let's go. 1, 2, 3. Netherworld. Dan terakhir nanti kita tambahin sugar. Sama redstone aja guys. Biar lama. Oh iya ngomong-ngomong. Kan kita udah punya shelter shell ya. Kita buat shelter box lah. Supaya kita bisa simpen barang-barang lebih guys. Disini. Mau masukin apa? Masukin. Kita bisa hancurin coy. Kayak seolah-olah ini adalah tas kita. Kita mau sekolah. Ketempat naga. Sekolah nyari mati guys. Kawan pengen coba test drive dulu gak? Kapak kita gimana rasanya? Yaelah dia mukul kita gak ada rasanya. Setengah hati doang. Pukul aku mas. Pukul aku mas. Wah. Dia gak berkutik kawan. Oke potion of speed. Tambahin redstone dust. Mantap. Speed 8 menit. Guys. Lumayan lah ya. Bisa jadi maling. Kabur-kaburan. Dan keliatannya semua udah siap kawan. Aku bakal bawa masing-masing ini satu semua. Totem of Undying kita pegang di tangan kiri. Jadi gak insta dead. Oh iya. Jangan lupa juga kita bikin ender eye. Atau gak buka portalnya gimana bos? Let's go kawan. Kita buka ya portalnya ya. Dia cuma perlu 3 kan? 3 mata coy. Oh enggak. Dia perlu 4 guys. Tambah 1 lagi. Yuk. 1. 2. 3. Dan yang terakhir kawan. 4. Kebuka dong. Udah ready belum guys? Eh sabar sabar. Belum siap. Belum siap mental. Apalagi ya yang kurang ya. Ender pull fix kita harus pegang sih. Takut terbang jatuh kan? Serem woy. Blocks udah siap. You know what? Let's go lah. Kawan. Aku pengen pidato dulu. Udah kayak perpisahan sekolah ya. Aku kepala sekolahnya pidato. Kawan. Tidak kusangka. Kita akhirnya sampai ke penghujung acara. Seluruhnya sudah kita usahakan. Jadi apapun hasilnya. Yang penting kita berusaha guys. Ya harus menang sih. Gak mau tau sih. Males rugi ntar kalau kalah. Ayo kita isi amunisi kita. Dan kita berangkat guys. Naga. Di end kawan. Kita lawan naga guys. Abis itu kita main sinetron guys. Naga indosiar. Kita ngintip dulu yuk. Aman kah? Aman bro. Ayo kawan. Kita minum dulu potion of swiftness. Sama slow falling. Supaya kita gak jatuh guys. Mantap. Terus kita pegang enderpearl. Sama snowball. Nah snowball ini buat apa guys? Kok aku pausnya di saat yang tepat ya? Getar-getar ya? Ntar naikin dulu rendernya. Supaya keliatan. Aku gak dosa. Aku gak liatin kamu. Ger banget sih. Nah snowball ini. Buat aku tembak ke end crystal guys. Meledak. Iret amunisi bro. Loncat. Hancurkan. Gak nyampe. Ayo. Ayo. Yaelah. You know what? Udah panah aja lah. Meledak. Lebih efisien guys. Oh yang di atas sono. Ini naga gak usah sok-sokan lah. Nih. Ngeludah-ngeludah. Ngeludah sembarangan. Enak aja. Waduh-waduh. Ampun bang. Ampun bang. Ini kok endermennya sensitif sih. Emang udah select dia dari dulu kawan. Malesin. Eh. Beledak dong. Meleset dong. Aku malah nyamperin nudahnya. Tolong ya. Dikondisikan ya. Ih. Apa sih? Tapi gak ada damage-nya kawan. Santai aja lah. Yuk naik yuk. Kita panah-panahin kawan. Wow portalnya. Tapi saya slow falling. Geplak ayo. Geplak. Gak takut gue geplak. Masih ada slow falling gue. Masih 2 menit guys. Oke dalam 2 menit ini. Kita harus. Hancurin semua end kristalnya guys. Mantap. Eh. Jatuh-jatuh. Eh. Terkunci target. Gak. Gak. Gak terkunci. Gak. Mana sih snowball? Duar. Nyeh. Alamak. Makan golden apple lah. Nah udah gitu aja lah. Susah betul. Paling enak ya kawan ya. Kita nyamperin ke atas guys. Udah punya slow falling. Takut apa lagi? Udah sampai atas kelihatannya. Duar. Eh. Dua. Kok tadi bisa gak? Sekarang gak bisa. Au ah. Lama. Nah. Kita di atas sini guys. Mana lagi nih yang belum? Panahin. Mampus. Yang ini hancurin. Yeah. Meledak. Nah yang itu belum guys. Mau coba gak guys? Ayo lah. Kita ender paro. Let's go. Yoi. Kita hancurin. Hahaha. Kayaknya udah abis kawan. End crystalnya. Ah. Gak bisa healing lagi. Tidak bisa berkutik. Tidak bisa berkutik. Kita panahin. You know what? Kita samperin kawan. Waduh slow falling kita udah mau abis. Aku cuma bawa satu lagi. Ya siap-siap aja kawan. Wah. Ender dragon. Please lah. Kerjasama sama aku lah. Sini kita terbang bersama. Kamu terbang ke surga. Aku game mode kreatif. Itu curang ya. Oh iya ngomong-ngomong. Gelas kosong kita. Kita ambilin. Ludahnya dia guys. Parah ya. Kita peras abis-abisan kawan. Dagahnya. Bahkan ludahnya kita pungut. Apa sih ini? Genit banget. Gak pernah berhenti ngejar aku apa? Sini. Kok dia malah ngejar aku sekarang? Kok malah rame? Air, air, air. Bubar, bubar. Oh aku GR. Dia ngejar naganya guys. Mereka juga korban diludahin. Mampus naga. Emang enak. Dikejar enderman. Dikejar oleh bawahanmu. Target terkunci. Yo i. Yo i. Dua kali. Apakah kombo tiga kali? Tiga kali guys. Empat kali. Wah aku mulai terbiasa guys nembak dia. Sakit kan? Perih kan? Emang enak. Emang enak. Emang enak. Lah dia malah bertengger. Aduh. Siap bos. Kasih aku masuk dong. Nah gitu dong. Yeay. Yeay. Mental mental. Diusir aku guys dari rumahnya. Pelit ya. Gak mau berbagi tempat. Au. Au. Fine. Fine. Kita hancurin dulu lah. Ini supaya kita bisa masuk. Nah. Eh. Mati. Mati. Buset. Damagenya kenceng banget dong kawan. Lihat deh loading di atas tuh. Wah perih tuh. Ah. Eh. Lepas. 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 Jatuh. Jatuh. MLG Watermarket. Tapi telat. You know what kawan. Aku penasaran kalau misalnya aku pakai pedang fire aspectku. Endermennya kebakar gak ya? Oh kebakar. Mampus tuh. Makan tuh api. Kasih air aja lah. Mereka gak takut api guys. Mereka takutnya air. Ya kan? Alamak. Diludahin. Kok jadi rusuk gini? Aku jadi gak fokus. Aku gak bisa multitasking boy. Kalem. Ya. Nah udah. Diem aja. Alamak nambah lagi. Satu. Ah. Aku gak liatin kamu. Kenapa semua disini? Endermennya narsis sih. GR gitu loh. Siapa juga yang liatin? Oh iya mau coba crossbow kita gak? Let's go guys. Crossbow ini kan lebih mirip kayak senjata api ya. Ayolah. Target. Boom. Meleset bayangkan. Males. Mainnya berani kandang doang. Turun dong. Panah. Yoi kena bro. Crossbow ini bagaikan senapan api. Yap. 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 Ya elah. Mainnya zona nyaman guys. Payah. You know what? Kita jemput dia ke kematian guys. Yes. Dan meninggal anda. Meninggal anda. Ya. Kita berhasil kawan 3DM. Aku tamatin Minecraft 1 block. Cuman 1 block awalnya. Tapi kita bisa membuka banyak hal kawan disini. XP. Semua. Mantap. Dan tentunya kita panen dulu. Telur naganya enak aja. Lumayan ngilang kan. Telur raga. Nah ini ngapain? Boss lu udah meninggal. Ngapain lagi disini? Enggak. 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 Pulang. Sana. Oh iya. Aku lupa soal. Soal. Telur. Aku gak bawa torch lagi. Man. You know what? Aku punya ide guys. Disini ada torch. Kita malingin. Bener-bener kita peres ya kawannya di end ini. Oke. Boom. Dapet telurnya. Asik. Dragon egg dong. Kalau gak salah kita bisa bangkitin lagi kawan. Naganya. Dengan menggunakan telur ini. Ya tapi ngapain? Kita bisa ke NCT sih kawan. Cuman gak usah lah ya. One block udah menyediakan segalanya. Bahkan kalau gak salah aku udah dikasih Elytra waktu itu. Yuk balik yuk. Yuk. Tamat dong kawan. One block dong. Gila. Perjalanan kita panjang tapi terasa singkat loh. Tapi yang penting. Aku mendapetin pencapaian baru guys. Tamatin one block. Yo. Ini sangat epic. I see the player you mean bikin. Ya ya udahlah. Bacutan Minecraft gak usah ku denger ya. Dan ya nice. Kita punya. Telur naga guys. Wuhuuu. Bahkan Totem of Undying ini gak kepake. Oke. Nah sekarang mana Elytra yang ku dapetin waktu itu. Ini kalau aku gak punya Elytra. Aku balik lagi nih ke D&N nih. Well aku gak nemu. Tapi aku gak mau balik lagi ke D&N ya. Mau rebahan. Dan Enderman ngapain disini? Udah ku bantai spesiesmu. Apa marah? Udah ku bantai di kandangmu. Gak takut. Aku udah lawan naga. Lawan lu lagi. Kecil. Ya selesai sih ya. Tapi kita masih bisa mainin one block ini coy. Bahkan kirimin pasir ke dunia lain. Oke deh kawan. Kalau gitu sampai sini dulu ya. Kita bermain Minecraft one block. So ini epic banget sampai kita dapetin dragon egg loh. Aku bakal taruh telurnya di atas rumahku lah. Bangga betul aku. Jujur aja aku enjoy banget dan seru banget mainin Minecraft one block ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat krim tim yang udah nemenin aku ya dari awal seris sampai akhir seris. Jadi komentar di bawah Minecraft seris apa lagi yang mesti ku mainin kawan. Nanti aku baca ya pendapat-pendapat kalian. Nah makanya like video ini. Masa udah epic gini belum like sih? Udah kalian like. Ayolah like video ini lah. Like oke? Oke? Subscribe-nya juga. Ayo subscribe. Subscribe gratis kok. Gak ada ruginya guys. Subscribe. Dan bergabunglah dengan krim tim. So aku bikin krim. Thank you watching. See you next time. Goodbye. Bye. 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 selamat menikmati